Udah dulus baru bayar, berapa nominal? Sampai 500 juta. Baru-baru ini viral peserta ujian tulis berbasis komputer, UTBK, 2023 di salah satu universitas tertangkap basah melakukan kecurangan. Peserta UTBK 2023 itu ketahuan curang memakai joki, ia mengaku harus membayar 500 juta rupiah jika lolos. Sebelumnya, akun TikTok Keluhkesahut23 mengunggah video pada Jumat, 12 Mei 2023, lalu memperlihatkan seorang remaja pria yang merupakan peserta UTBK. Peserta itu diamankan karena ketahuan curang. Dalam video itu terlihat peserta itu merekatkan handphone di dadanya. Kamera handphone itu dihadapkan ke depan lalu direkatkan dengan isolasi. Saat ditanya panitia UTBK, peserta itu mengaku jika ia harus membayar 500 juta rupiah jika sudah lolos. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Belum diketahui pasti di mana lokasi tes tersebut. Namun sebelumnya, panitia ujian tulis berbasis komputer, UTBK, 2023 di Universitas Sumatera Utara, USU, mengamankan tujuh peserta UTBK yang ketahuan curang. Salah satu cara yang dilakukan sama persis dalam video itu, yaitu merekatkan handphone di dada. Ketujuh peserta didiskualifikasi dan tidak bisa mengikuti UTBK 2023. Menurut Wakil Rektor IUSU, Edy Ihsan, mereka yang melakukan aksi curang itu terdiri dari empat peserta di Fakultas Kedokteran, satu di Fakultas Keperawatan, satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan satu lagi di Fakultas Psikologi. Edy mengatakan, saat proses ujian berjalan, pengawas merasa curiga dengan gelagat para peserta. Ketika diperiksa, ditemukanlah alat yang menempel di dada seorang peserta. Sampai 500 juta. Sudah jadi komplotan gitu ya? Ya kalau misalnya, kan mau dibatalkan.